Tau nggak, ada sebenarnya 7 hal yang perlu diperhatikan saat program hamil. Simak sampai habis. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas beberapa persiapan yang perlu dilakukan saat program hamil. Ada 7 hal yang perlu kamu simak, makanya kamu simak sampai habis ya. Tapi buat kamu yang baru bergabung channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, pada persiapan untuk kehamilan, banyak orang yang belum paham hal ini. Ada beberapa hal yang perlu kamu catat. Yang pertama adalah memperhatikan indeks masa tubuh. Masa di sini orang awam biasanya pahamnya itu berat ya, dalam kilogram. Jadi, untuk menghitung IMT atau indeks masa tubuh, saya sudah pernah buatkan videonya. Silahkan cek di sini. Nanti setelah cek video itu, kita sama-sama hitung ya berat badannya. Nah, jika kita ada di range berat badan yang ideal, selamat. Karena itu salah satu hal yang mendukung keberhasilan program hamil. Nah, untuk yang berat badannya belum ideal, misalnya obesitas atau overweight atau kurang, malah hal ini perlu diperhatikan lagi. Karena sebaiknya kita ada di range yang ideal nih, untuk mendukung keberhasilan program hamil. Bukan dari segi perempuannya aja, tapi laki-lakinya juga. Nah, berikutnya adalah konsultasi ke dokter kandungan dan dokter pribadi kita. Kenapa saya bilang dokter kandungan dan dokter pribadi? Kalau dokter kandungan, biasanya kita akan diperhatikan lebih ke sistem reproduksi kita. Kita akan dilakukan ananesis atau tanya-jawab, bagaimana histori reproduksi kita, misalnya mulai height atau manners, itu umur berapa? Apakah selama ini heightnya itu teratur atau tidak? Perlu kita tahu bahwa pada awal-awal memulai height, pubertas, dan ketika memasuki menopaus, itu memang wajar height itu agak kacau. Bisa maju atau mundur atau tidak teratur. Nah, setelah kita konsultasi juga dengan dokter kandungan, kita pasti biasanya juga dilakukan pemeriksaan. Bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau pemeriksaan lain. Selanjutnya adalah konsultasi dengan dokter pribadi kita. Kenapa saya bilang dokter pribadi? Karena dokter pribadi itu biasanya tahu histori penyakit kita atau riwayat penyakit kita. Misalnya ada yang punya penyakit bawaan, seperti asma, penyakit jantung, ada juga penyakit jantung bawaan, dan yang lain-lain. Karena ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk memulai program hamil. Dan ada juga beberapa penyakit infeksi menular seksual, jadi harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Karena hal itu dapat mengganggu program hamil, makanya biasanya diobati lebih dahulu. Berikutnya yang mungkin nampak sepele juga yalah pemeriksaan gigi dan mulut. Karena memang pada keadaan hamil itu daya tahan tubuh biasanya kan menurun. Nah, kalau terjadi infeksi pada gigi itu bisa masuk ke pembulu darah, bahkan bisa mencapai jantung. Jadi hal ini sangat berbahaya ya. Efeknya bisa panjang, bisa penyakit. Jantung rematik dan yang lain-lain. Jadi hal ini juga perlu dipertimbangkan apabila ada karies atau hal lain. Perlu dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut dengan dokter gigi. Yang berikutnya adalah mempersiapkan kondisi mental. Karena memang kehamilan ini bukan proses yang simple ya. Saat kita tahu hamil, disitu sebenarnya sudah terjadi gejolak emosi karena juga terpengaruh dengan hormonal. Jadi mental yang baik juga harus mendukung. Karena ada beberapa kasus pada saat kehamilan, malah dia berusaha jauh-jauh lah ya. Berusaha meniadakan kehamilannya, menggugurkan kandungannya. Atau pada saat setelah melahirkan, dia merasa depresi. Atau ada namanya depresi postpartum atau baby blues. Dia tidak mau merawat anaknya. Merasa tidak cukup baik untuk menjadi seorang ibu. Jadi hal-hal tersebut harus dijauhkan. Yang harus ditumbuhkan adalah pemikiran yang positif dan optimis. Untuk itu memang perlu juga support ya dari keluarga terdekat termasuk suami. Dan juga siapa saudara yang terdekat lah. Atau orang tua, mertua. Supaya kehamilannya itu dapat berjalan lancar. Bahkan bila perlu, jauhi lingkungan-lingkungan yang toksik. Yang mungkin bisa mengakibatkan ibu hamil itu tidak merasa nyaman. Berikutnya yang tak kalah penting adalah konsumsi vitamin-vitamin dan suplemen. Yang paling penting itu adalah konsumsi asam folat atau vitamin B9. Sebenarnya bukan saat tahu hamil ya, baru konsumsi. Bahkan sebaiknya kita harus punya cadangan asam folat yang cukup di dalam tubuh ketika mulai hamil. Sebaiknya bahkan 6 bulan sebelum hamil sudah bisa mulai konsumsi asam folat. Hal ini dilakukan untuk mencegah cacat bawaan lahir, yaitu spina vivida. Defek atau tidak tertutupnya tabung saraf yang biasanya ada di punggung bagian bawah. Untuk dosis biasanya yang diminum adalah 400 mikrogram per hari, satu kali sehari aja. Nah, untuk yang alaminya ada banyak ya. Bisa dapat dari brokoli, dari buah-buahan, buah lepukat misalnya, dan lain-lain. Berikutnya yang juga mendukung yalah menjalani pola hidup yang sehat ya. Pola hidup yang sehat ini ya ada banyak hal ya orang mendefinisikannya. Dimulai dari makan-makanan itu makanan yang sehat, gizi seimbang. Jadi memang harus ada semua karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air. Ya, boleh ditambahkan dengan susu. Nah, sebaiknya juga makan-makanan yang tinggi antioksidan, misalnya sayur-sayuran dan buah. Karena di sana juga tinggi vitamin C kan. Pola hidup sehat ini juga harus diperhatikan ya kebanyakan si cowok-cowoknya ya. Jangan merokok, jangan minum alkohol, walaupun ada beberapa juga cewek yang melakukan ya. Nge-vap itu juga berbahaya, karena vap itu tetap ada nikotinnya. Yang nggak ada di vap itu cuma tar. Nah, kalau emang kesulitan berhenti merokok, saya pernah buat videonya bagaimana cara berhenti merokok. Apalagi buat yang konsumsi obat-obat terlarang atau narkotika, narkoba itu sebenarnya harus dihentiin, bisa ke pusat rehabilitasi supaya dapat penanganan lebih lanjut atau jumpain psikiater. Nah, berikutnya yang juga mendukung pastinya berolahraga secara rutin. Karena jika orang yang terbiasa berolahraga, maka tubuhnya itu bisa beradaptasi dengan kehamilan. Kita tahu ada banyak gejala-gejala yang mengganggu ketika kehamilan. Bisa terjadi kram otot, atau nyeri pinggang, dan banyak lainnya. Untuk mengatasi gejala-gejala tersebut, boleh simak playlist saya seputar kehamilan, karena saya ada bahas beberapa caranya, seperti mengatasi kaki bengkak, mual muntah, dan yang lain-lain. Itu dia tadi tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam program hamil. Semoga dengan memperhatikan ini mendukung keberhasilan program hamil yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Jika kamu rasa bermanfaat, like videonya, bagikan ke semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Thank you for watching, see you on the next videos. Bye-bye! Terima kasih.